hai hai ketemu lagi di bunga kuncuk channel kali ini saya ingin berbagi resep cara saya membuat putu ayu tapi ini putu ayu saya buat dengan tidak dengan takaran yang kecil-kecil karena aku mau membuatnya dengan takaran yang gede Nah sekarang kita persiapkan dulu apa yang kita butuhkan yaitu satu yang nanti tempat buat mengukus Hai kedua itu kelapa yang sudah diparut dan nanti kelapa ini akan kita kukus dulu sebelum kita pakai ini sebelum kita kukus kita kasih sedikit garam biar ada sedikit rasa dan kita Oke setelah ini setelah Hai kelapa ada ini siapkan juga ini panci dengan spatula terus ini adalah tepung terigu bisa pakai tepung terigu apa saja kita siapkan santan juga dua telur dan ini gula pasir kita bisa pakai gula pasir apa saja dan satu lagi kita siapkan Hai ovalet Oke ovalet ini ovalet kita bisa pakai TBM atau emulsifier Oke dan kita kukus dulu ini Hai sebelum kita membuat hanya kita kukus dulu kita kukus dulu ini kelapanya biar setelah kita itu pas kita masak kira-kira kukus kira-kira 10 menit hai hai oke nah kita taruh disini kita kukus sebentar kita kukus kira-kira 10 menit biar rasanya lebih enak oke Hai dan setelah itu kita akan persiapkan membuat adonannya nah sekarang kita mulai campurkan semua apa gula 100 Hai 125 gram gula Hai atau menurut selera 100 hai oke 125 gram gula pasir Ayo kita campur dengan dua telur hai 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 dan kita kasih hai 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 the ovalet ovalet ini adalah bahan untuk pengembang nah setelah 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 jadi seperti ini kita masukkan bergantian tarat tepung terigu sedikit demi sedikit kita aduk Hai setelah semuanya tercampur nah setelah semua tercampur ini dan ini kelapa sudah kita angkat kelapa terus kita siapkan loyangnya 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 yang sudah di Olesi dengan minyak atau mentega Hai trus ini kelapa dimasukkan ke dalam loyang hai 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 yo masukkan ke dalam loyang dan kita pencet-pencet biar semua nantinya tidak lari kemana-mana oke, sudah selesai ini kita masukkan adonannya selesai 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 kita ratakan masih masih sedikit kita taruh juga biar 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 semuanya masuk kayak jelas untuk lewat lebih dan mengambilnya secara terbalik karena kita kan untuk ayu harus itu kelapanya di atas jadinya putih merah oke deh jadi siap dihidangkan selamat menikmati